Intro Hai, saya Gin Chan Kitchen Talk Before I Marry Di episode 3 kali ini, saya akan mempertanyakan kesiapan kita punya anak Kenapa pertanyaan ini? Karena pada umumnya, setelah menikah itu muncul keinginan untuk punya keturunan Dan bagi sebagian besar orang, turutannya ya setelah menikah itu punya anak Walaupun di jaman sekarang ini, banyak juga bermunculan konsep untuk gak punya anak Gak masalah dengan konsep ini, karena sama halnya Dengan mereka yang memutuskan untuk gak nikah Mereka yang memutuskan untuk gak punya anak pun Pasti punya alasannya sendiri Biasanya nih, karena pengen ngejar karir dulu Atau pengen bebas dulu secara finansial Dalam artian, bebas dari tanggungan biaya anak Karena kan memang gak bisa dipungkiri ya Kita harus persiapkan biaya persalinannya Biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya Atau bisa juga nih Karena memang keputusan bersama pasangan Untuk ya hidup berdua aja tanpa anak Semua gak jadi masalah Yang jadi masalah adalah ketika kita orang lain Turut campur nih dalam urusan rumah tangga orang Karena gak ada hubungannya Dan gak ada untungnya kan Sebenarnya dengan keputusan mereka Jadi yang bisa kita lakukan Adalah menghargai mereka Seperti kita juga ingin dihargai Selain itu Kita juga gak perlu lah nanya nih Udah punya anak apa belum Atau kapan rencana punya anak sama orang lain Gak usah Karena sebenarnya pertanyaan itu kan sangat pribadi Jadi kayaknya gak pas Kalau untuk ditanya cuma buat basa-basi ya Karena saya pernah nih follow influencer gitu di instagram Dia udah cukup lama nikahnya Terus tapi ternyata dia punya satu penyakit Yang menyebabkan dia gak bisa punya keturunan Gak kebayang tuh kan Pasti tiap denger orang nanya Udah punya anak apa belum Aduh gitu rasanya gimana coba ya Jawabnya gimana gitu Sampai akhirnya pun saya lihat postingan dia Yang nunjukin kalau dia udah gak tahan Dengan pertanyaan orang-orang di sekelilingnya Dia pun akhirnya buka cerita tuh ke publik Tentang kenapa dia gak punya anak gitu Ya supaya dengan harapan nih Gak ada lagi orang-orang yang tanya Tentang anak dia gitu Sedih banget tuh saya bacanya Ngebayangin betapa stresnya Capeknya dia Ngadepin pertanyaan yang sama terus-terusan gitu Jadi lebih baik kita juga Gak usah terlalu peduli lah ya Sama kehidupan orang lain Kecuali kalau Ada orang yang Kesulitan Barulah kita Bantu gitu Tapi kalau gak punya keperluan apa-apa sih Kita ya lebih baik kita urus Hidup kita sendiri Nah balik lagi nih ke topik podcast Kenapa kita harus siap punya anak Nikah aja belum gitu Tapi coba deh Lihat ke sekitar Kebanyakan orang yang baru nikah Terus gak lama kemudian Si istrinya hamil Ya kan banyak tuh Nah itu kelihatan biasa aja kan Malah atau sesuatu yang membanggakan Karena kan setelah nikah tuh Tahapnya ya punya anak kan Biasanya gitu Tapi menurut saya nih Ketidak sengajaan punya anak ini nih Yang akhirnya Terkadang jadi cobaan Atau jadi bumerang Buat sebagian orang gitu kan Atau ya bisa juga dikatakan Sebagai beban Bagi pasangan yang baru Nikah nih Nah kenapa saya punya pendapat kayak gitu Karena Menurut saya kan Pada saat baru nikah itu Pasangan kan Masih dalam tahap penyesuaian ya Satu sama lain Masih saling mengenal pribadi Dan kebiasaan masing-masing Terus muncullah si anak Yang pastinya Punya kepribadian beda juga Sementara nih Kita belum selesai Sama satu kepribadian yang ada di pasangan Kita udah harus berhadapan nih Sama kepribadian si anak Nah inilah yang Jadi Tambahan pikiran Buat pasangan yang baru nikah Tapi ya tentunya Hal kayak gini tuh Nggak perlu ditakutin Kalau kita udah siap Mengantisipasi Punya anak ini Makanya saya bikin podcast ini Juga paling enggak Ngasih gambaran kan gitu Nah makanya kenapa segala persiapan Harus matang Kita juga harus Banyak cari ilmu Dari mana aja Dari siapa aja Ajak juga pasangan berdiskusi Tentang persoalan anak ini Tentang persoalan anak ini Karena penting banget Soalnya pernah ada nih Ini kejadian nyata ya Ada pasangan Yang udah pacaran Bertahun-tahun Terus akhirnya nikah Tapi setelah 3 atau 4 tahun Setelahnya gitu Mereka cerai gitu Alasannya sederhana Yang satu Pengen punya anak Sementara Yang satunya Nggak pengen punya anak Ini kayak Sepele ya gitu Hal kecil Tapi apa yang menurut kita Sesuatu yang kecil kan Ya mungkin bagi orang lain Adalah itu prinsip hidupnya Jadi perlu banget nih Komunikasi Yang mendalam dengan pasangan Sampai keurusan anak Gitu Segala hal Yang kita anggap penting Dalam kehidupan Itu perlu dibicarakan deh Kepasangan Dicari jalan tengahnya Kayak apa Supaya Nggak terlanjur Udah nikah Tapi ternyata Baru ketahuan nih Prinsip hidupnya beda Kan ini Akan menyulitkan kita ya Pastinya Dan pasangan Tentunya Terus Perbincangan Tentang anak Sama pasangan Juga bisa Mulai nih Dari pertanyaan Kapan Punya anak Gitu Terus Mau punya anak Apa enggak Gitu Terus Berapa Anaknya Mau berapa Gitu Terus Apakah nanti Langsung Setelah nikah Punya anak Atau Nanti Nunggu Satu Dua Tahun Kedepan Kenapa Harus ditanyain Kayak gini Menurut Apa Yang saya Baca ya Dari Buku Love Psychology Terbitan Dari DK Publishing Itu Ada Survei Dalam Jurnal Family Psychology Tahun 2009 Yang Menemukan Fakta Bahwa Pasangan Yang Merencanakan Mempunyai Anak Itu Lebih Bahagia Dibandingkan Dengan Pasangan Yang Tiba-tiba Punya Anak Tanpa Direncanakan Sekali Lagi ya Fakta Bahwa Pasangan Yang Merencanakan Mempunyai Anak Itu Lebih Bahagia Dibandingkan Dengan Pasangan Yang Tiba-tiba Punya Anak Gak Direncanain Sama Sekali Gitu Nah Saya Setuju Dengan Fakta Ini Karena Ngurus Anak Itu Benar-benar Gak Gampang Dan Butuh Kerjasama Dengan Pasangan Dua Pasangan Harus Udah Siap Sebagai Orang Tua Barulah Merencanakan Mau Punya Anak Atau Enggak Ini Juga Dilakukan Supaya Keduanya Keduanya Sama Belajar Tanggung Jawab Tentang Apa Yang Menanti Di Depan Gitu Keduanya Juga Harus Mempersiapkan Diri Dari Sisi Finansial Juga Dalam Kesiapan Fisik Dan Mental Gitu Karena Saat Hamil Dan Saat Melahirkan Itu Masa-masa Sensitif Yang Membutuhkan Saling Pengertian Dari Kedua Belah Pihak Selain Itu Juga Kita Harus Mempersiapkan Tempat Yang Layak Nih Buat Si Anak Nanti Pas Lahir Terus Masalah Waktu Juga Harus Siap Berbagi Lagi Antara Pekerjaan Pasangan Terus Ditambah Anak Gitu Sekarang Maka Perlu Banget Dipersiapkan Segala Sesuatunya Minimal 80% Segala Kebutuhan Tentang Anak Sudah Selesai Dulu Gitu Kalau Misalnya Ada Pemikiran Bahwa Mempersiapkan 80% Akan Butuhkan Waktu Yang Lama Ini Balik Lagi Ke Kita Tujuan Punya Anak Apa Bukankah Kita Mau Ngasih Yang Terbaik Gitu Atau Emang Cuma Mau Ngasih Alak Kadarnya Aja Saya Yakin Kalau Kita Punya Keinginan Untuk Ngasih Yang Terbaik Buat Anak Jangankan 80% Mungkin 100% Bisa Ditempuh Dalam Waktu Singkat Kan Kan Banyak Orang Tua Yang Relah Mempertaruhkan Nyawa Untuk Anaknya Terus Untuk Bersiap Ngasih Yang Terbaik Aja Masa Sih Gitu Gak Bisa Bukan Yang Mustahil Kalau Menurut Saya Kita Juga Bisa Belajar Berkaca Pada Diri Sendiri Apakah Kita Punya Sesuatu Yang Ingin Kita Tuntut Dari Orang Tua Kalau Punya Jadi Jangan Heran Kalau Suatu Hari Nanti Anak Kita Pun Luntut Hal Yang Sama Ke Kita Karena Kita Lalai Misalnya Atau Karena Kita Gak Ngasih Yang Terbaik Gitu Kan Ke Mereka Terus Kita Dituntut Balik Sama Anak Kita Jangan Sampai Kayak Gini Gitu Ya Biarin Urusan Kita Sama Orang Tua Kita Selesaikan Aja Ikhlasin Aja Gitu Tapi Urusan Kita Sama Anak Kita Ya Ada Di Tangan Kita Sendiri Kan Gitu Jadi Makanya Persiapan Kita Harus Berkali-kali Lipat Lebih Baik Dari Orang Tua Kita Jangan Sampai Kita Pengen Punya Anak Cuma Karena Pengen Doang Kita Harus Punya Tujuan Yang Baik Misalnya Punya Anak Untuk Meneruskan Perbuatan Baik Kita Karena Kan Ketika Kita Mati Nanti Yang Tersisa Cuma Penerus Kita Doang Kan Gitu Maka Anak Diharapkan Jadi Penerus Kebaikan Yang Kita Miliki Gitu Supaya Dunia Ini Terus Dihuni Oleh Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Bermanfaat Gitu Terus Kalau Alasan Pengen Punya Anak Cuma Untuk Lucu-lucuan Atau Untuk Nemenin Gitu Biar Nggak Sepi Nggak Sendiri Di rumah Atau Untuk Ngurus Kita Setelah Tua Nanti Misalnya Ya Lebih Baik Alasan Kayak Gitu Dibuang Jauh-jauh Daripada Punya Anak Tanpa Tujuan Yang Jelas Nih Lebih Baik Dipikirkan Lagi Tujuannya Apa Gitu Kan Hal Ini Bisa Dikomunikasikan Sama Pasangan Bisa Jadi Nih Pas Lagi Tuker Pikiran Muncul Ide Buat Nantinya Tujuan Kita Punya Anak Itu Apa Apakah Untuk Menjadi Pemimpin Yang Baik Atau Jadi Pengajar Yang Baik Ya Itu Jauh Lebih Bermanfaat Kan Daripada Sekedar Melahirkan Anak Aja Gitu Tapi Gak Ada Tujuannya Nah Berikutnya Sebaiknya Yang Kita Persiapkan Adalah Pembagian Tugas Nih Dalam Mendidik Anak Misalnya Siapa Yang Ngajarin Sopan Santun Siapa Yang Ngajarin Agama Kedisiplinan Pendidikan Ya Lain-lain Semuanya Selain Itu Juga Penting Jadwal Bermain Sama Ayah Dan Ibu Seperti Apa Apa Cuma Di Weekend Doang Atau Misalnya Setiap Hari Minimal Berapa Jam Terus Lagi Ketika Hamil Pun Suami Harus Siap Dalam Mendampingi Istri Karena Ketika Hamil Istri Lebih Sensitif Kan Dari Biasanya Ada Juga Yang Nidam Misalnya Atau Sering Kesel Tanpa Alasan Ini Bisa Diantisipasikan Dengan Cara Lebih Perhatian Atau Lebih Ngurus Diri Gitu Si Suami Supaya Tetap Menarik Di Hadapan Istri Begitu Juga Sebaliknya Si Istri Harus Tetap Bisa Melayani Suaminya Meski Ada Keterbatasan Jangan Sampai Karena Kehamilan Yang Cukup Menguras Waktu Dan Tenaga Ini Justru Kita Malah Renggang Hubungannya Selama Hamil Karena Waktu 9 Bulan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Segala Kemungkinan Mampir Ke Kehidupan Kita Bukan Menakut Nakuti Tapi Ada Aja Kejadian Perselingkuhan Saat Istri Lagi Hamil Atau Suami Yang Ngerasa Nggak Diperhatiin Gitu Semua Bisa Terjadi Apapun Makanya Perlu Diantisipasi Jadi Mulailah Banyak Nanya Ke Mereka Yang Udah Nikah Yang Udah Hamil Yang Udah Pernah Melahirkan Gitu Terus Si Istri Pun Harus Bisa Mulai Jaga Emosi Jaga Kesehatan Diri Sempetin Juga Cari Informasi Tentang Kehamilan Tentang Menyusui Tentang Tumbuh Kembang Anak Ya Dan Lain Lain Karena Siapa Tahu Itu Tadi Kita Tiba Tiba Hamil Tanpa Direncanakan Karena Yang Udah Direncanakan Aja Kan Kadang Masih Bisa Bobol Gitu Jadi Nggak Kalah Penting Juga Untuk Mikirin Hal Hal Yang Standar Gitu Terus Juga Sama Perlu Dipikirin Tempat Melahirkan Si Anak Misalnya Di rumah sakit Tertentu Atau Di klinik Tertentu Ini Ada Hubungannya Sama Biaya Yang Harus Dipersiapkan Kita Harus Tahu Cari Harganya Berapa Dalam Sembilan Bulan Kedepan Misalnya Apakah Nanti Bisa Terpenuhi Nggak Persiapannya Untuk Nyiapin Biayanya Atau Nggak Gitu Banyak Banget Detailnya Tentang Anak Ini Makanya Kesiapan Kita Sama Pasangan Juga Harus Betul Betul Sempurna Harus Banyak Belajar Bersama Harus Banyak Kerjasama Supaya Nanti Anak Yang Dilahirkan Merasa Kalau Orang Tuanya Udah Berusaha Semaksimal Mungkin Gitu Kan Terus Juga Saat Kita Siap Untuk Punya Anak Tandanya Kita Juga Harus Siap Bersikap Adil Kalau Punya Satu Anak Nggak Masalah Nggak Ada Iri-irian Tapi Kalau Udah Punya Dua Atau Tiga Anak Orang Tua Secara Sadar Ataupun Enggak Pasti Ada Sikap Nggak Adil Ke Anak Anak Udah Bukan Rahasia Umum Kalau Orang Tua Pasti Punya Anak Yang Difavoritin Atau Bisa Dibilang Anak Kesayangan Atau Anak Memas Biasanya Mereka Adalah Anak Yang Paling Murut Sama Orang Tuanya Hal 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 Kayak Ini Sebaiknya Bisa Kita Hindari Ya Anak Harus Diperlakukan Sama Rata Karena Mereka Juga Punya Hak Yang Sama Misalnya Di rumah Ada Si Anak Rajin Sama Si Anak Main Pasti Yang Jadi Kesayangan Siapa Pasti Si Anak Rajin Padahal Kenyataannya Mereka Adalah Individu Berbeda Yang Pasti Kebiasaannya Pun Beda Cara Belajar Mereka Beda Tapi Orang Tua Selalu Pengennya Kalau Anak Yang Satunya Rajin Itu Berarti Semuanya Harus Rajin Padahal Tidak Bisa Ya Terus Muncullah Konflik Dalam Keluarga Antara Orang Tua Dan Anak Padahal Misalnya Si Anak Main Itu Sebenarnya Dia Cukup Belajar Satu Kali Aja Juga Udah Ingat Sementara Si Anak Rajin Justru Kebalikannya Dia Susah Banget Buat Ngafalin Terus Makanya Dia Kelihatan Rajin Belajar Terus Karena Dia Nggak Inget Inget Nah Hal-hal Kayak Gini Bisa Dihindari Kok Kalau Aja Orang Tua Mampu Memahami Pribadi Anaknya Masing Masing Kalau Udah Paham Tentu Nggak Akan Ada Lagi Label Si Anak Rajin Atau Si Anak Main Apalagi Anak Emas Semuanya Sama Rata Semua Anak Adalah Kesayangan Orang Tua Dan Harusnya Begitu Jadi Kita Juga Bisa Menghindari Perbuatan Anak Yang Kita Nggak Inyinkan Misalnya Mereka Yang Ngerasa Nggak Disayangi Di rumah Jadi Lebih Sering Main Di luar Sama Temen Temen Terima Ini Bukan kayak hutan yang dingin gitu. Rumah juga harus jadi tempat istirahat nomor satu. Intinya semua yang positif dan yang terbaik itu harus dimulai dari rumah, bersumber di rumah. Supaya anak gak cari-cari apa yang gak seharusnya ada di tempat lain. Gak ada lagi cari perhatian dari luar atau cari pelampiasan atau mungkin bahkan cari pelarian gitu kan serem ya. Terus perlu diingat juga nih, kalau anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi anggaplah anak itu adalah orang lain yang sedang dititipkan. Karena jangan sampai kita ngerasa udah ngelahirin, udah membesarkan anak, kita jadi bersikap seenaknya. Kita marahin, habis-habisan gitu, kita pukulin, kita kasarin. Tapi pas ke anak orang lain, kenapa kita gak berani? Ini kan agak aneh ya, yang terkadang bikin saya juga bingung. Kenapa terkesan orang tua itu boleh melakukan apa aja ke anaknya, sementara ke anak orang lain baik banget gitu. Kan kalau kita udah punya konsep kalau anak adalah titipan Tuhan, pasti kita gak akan berani ngelakuin yang aneh-aneh kan? Anak tuh hanya dititipkan, bisa diambil kapan aja, dan bisa pergi kapan aja dia mau. Ibarat kayak lagi dititipin mobil ke temen, kita pasti banyak pertimbangan dong untuk pake gitu kan. Ada ketakutan nih, uh takut ngotorin mobilnya, atau takut nabrak, takut rusak gitu. Padahal itu cuma mobil. Terus kalau dititipin anak, pasti kita harus lebih hati-hati dong, ya gak sih? Makanya kita harus tahu nih, apa tugas kita sebagai orang tua. Salah satunya, yaitu memberikan segala pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Lalu membimbing dan mengarahkan anak ke jalan yang baik. Kita harus kasih banyak pelajaran, kasih banyak nasihat, dan kasih banyak pilihan supaya anak kita nanti bisa memutuskan pilihannya yang terbaik. Tentunya untuk dirinya sendiri, bukan lagi memilih yang terbaik menurut orang tua. Supaya apa mereka bisa tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Dan supaya mereka juga siap nih menghadapi resiko yang muncul dari pilihannya sendiri. Jadi gak ada lagi nyalahin siapa-siapa, nyalahin orang tua gitu kan. Terus nih, hilangkan juga rasa memiliki secara berlebihan. Karena itu yang terkadang bikin kita malah nyakitin anak kita sendiri. Jangan pernah deh paksain apa yang dulu jadi mimpi kita untuk diteruskan oleh sang anak. Karena udah jelas ya, dia orang yang beda. Anak punya pikiran dan perasaannya sendiri. Cita-cita kita yang belum tercapai, yaudah itu jadi kegagalan hidup kita aja gitu. Gak usah dibawa ke anak. Karena bukan kewajiban anak kita juga untuk mewujudkannya kan gitu. Karena mereka tentu punya cita-cita dan impiannya sendiri. Yang pastinya berbeda sama kita. Jadi kita cuma cukup lah nunjukin batasan-batasan mana yang gak boleh dilanggar. Selebihnya ya biarin lah dia milih jalannya sendiri. Kita gak perlu banyak ikut campur urusan anak. Apalagi setelah mereka dewasa gitu ya. Jadi gimana? Udah siap punya anak? Yuk kita renungin lagi beragam kewajiban dan tanggung jawab ketika memutuskan untuk punya anak. Perhatikan juga nih hak anak dan hak pasangan. Semuanya harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Mulai juga interaksi sama baik atau badita gitu. Supaya bisa punya pengalaman gimana menghadapi mereka nantinya. Lama-kelamaan kita bisa menilai diri sendiri kok. Tentang seberapa siap kita untuk memiliki anak. Nah terus nanti jangan lupa bagi pengalaman sama calon pasangan nih. Saat kalian udah mulai interaksi sama anak temen misalnya. Atau sama anak tetangga. Sama anaknya saudara yang masih bayi atau badita itu. Nanti obrolin nih gitu. Pengalaman masing-masing kayak gimana. Nah dari obrolan ini nantinya juga kita bisa lihat nih. Apakah calon pasangan kita itu akan menjadi figur ayah atau ibu yang baik atau enggak. Terus apakah dia itu akan jadi orang tua yang mudah emosi atau malah yang sabar gitu misalnya. Terus apakah dia akan jadi orang tua yang bisa meredam tangisan bayi. Atau orang tua yang malah stres kalau ada bayi nangis gitu. Ya pokoknya nanti akan terlihat semuanya. Nanti juga nih akan kelihatan pasangan kita nih kira-kira akan jadi orang tua yang gimana nih. Apakah yang cuek. Apakah yang diktator. Atau apakah yang bisa malah bonding atau ya berhubungan baik dengan anaknya gitu. Itu akan kelihatan semuanya. Nah semoga nanti kita semuanya bisa bertemu dengan pasangan yang terbaik. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice day. Bye bye. Terima kasih telah menonton